Oh kamu lagi sibuk chat sama Sandra ya, gue merinding dong, dia udah ada di belakangnya Yo geng, tekan tombol subscribe geng, skrp Hey yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Gengkeh, kita kembali dengan salah satu konten yang paling wajib di Kamar Jerry Chat Story Horror Oke, buat teman-teman semua, seperti biasa gue berharap kalian untuk fokus pada jalan ceritanya Karena kalau kalian tidak fokus dengan jalan ceritanya, kalian tidak akan terbawa ke dalam cerita serem ini Oke, perlu gue ingetin lagi, kalau Chat Story Horror adalah sebuah reka ulang Bukan sebuah kisah nyata yang spontan direkam lalu di-share ke media sosial Enggak, ini ada sebuah reka ulang karena gak mungkin banget seseorang lagi chatting terus tiba-tiba ngerekam layar HPnya Gitu ya, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung cek aja Chat Story Horror kali ini Seperti apa ceritanya? Dini, hai Pada jam 11.45 Iya, ini siapa ya? Oke Aku Dini Temen Sandra Oh, temen Sandra Ada apa ya? Oke Lagi sibuk enggak? Enggak juga sih, emang kenapa? Oke Enggak apa-apa kok Lagi cari temen ngobrol aja Oke Emang Sandra kemana? Kayaknya dia juga lagi sibuk deh Oke Oh, oke Si Oke, dia coba ngechat Sandra Tapi gak dibalas Oke Dia kembali ke Dini ini Lagi gabut banget ya Oke Iya Oke Disini gelap Sepi banget Oh, dibalas sama si Sandra ini Iya, gimana? Dini temen kamu ya Oke Oh, Dini Iya, itu temenku Emang kenapa? Hmm Ini dia tiba-tiba chat aku Oke Chat Iya nih Kamu yang kasih kontakku ke dia Oke Oke Oke, oke Enggak sih Emang dia chat apa? Hmm Katanya dia butuh temen ngobrol gitu Oke Aku harus gimana? Oh, si Dini Oke, oke Iya Disini gelap Sepi banget Katanya Emang kamu lagi dimana? Oke Kamu lagi dirumah kan? Hmm Maksudnya Oke Sebenernya aku mau minta tolong Oke Minta tolong apa? Aku mau pulang Kamu bisa antar enggak? Oke Masih obrolan yang normal ya, geng Maaf ya nge-repotin Tapi aku gak ada pilihan lain Selain minta tolong sama kamu Emang posisi kamu dimana? Oke Aku di jalan Deket rumah kamu Hmm Deket rumahku Iya Di jalan Oke Di Di ini ya, geng Di sensor Kamu tahu rumahku Hah Aku sendirian Disini gelap Aku takut Buset Hmm Iya deh Sementar ya Habis ini aku kesana Wah Ini mulai nih Detik-detik gak enak nih Makasih ya Aku tunggu Oh Si Sandra nge-chat lagi nih Kamu masih chat sama Dini Iya nih Emang kenapa? Dia ngomong apa? Katanya dia lagi sendirian Didekat rumahku Terus diminta tolong Antar pulang Aku gak tega Kasihan dia Jadi ini aku mau Antar dia pulang Kenapa sih? Jangan Kamu jangan kesana Oke Kenapanya? Lu emang kenapa? Wih Si dininya Teman-teman Mohon doanya Untuk teman kita Dini Barusan ada kabar Bahwa dia telah meninggal Karena kecelakaan Di jalan Oh shit Sumpah itu beneran Kok kamu gak bales lagi? Iya Aku juga baru Dapet kabarnya Terus ini siapa Dongnya chat aku Sampai sekarang Masih chat aku terus Wah Bisa jadi mungkin Pas kecelakaan Handphone-nya dicuri kali Terus ada orang yang Mau Nipu kali nih Ini jangan bales chat itu lagi deh Takutnya itu orang lain yang Ngamuin HP dia Nah kan bener tebakan gue Jangan-jangan orang mau nipu nih Sandra gimana nih Aku takut banget Oke Send picture Oke Oh anjing Anjing gue merinding Oh kamu lagi sibuk chat Sama Sandra ya Anjing goblok Gue merinding dong Dia udah ada di belakangnya dong What the fuck Oh shit Ini siapa sih Wah Ini aku beneran dini kok Anjir Anjir Wah ditelepon geng Anjing gue merinding Anjing Anjing suara orang nangis geng Tolong Anjing goblok Antara aku Beni Teman-teman Mohon doanya Untuk teman kita Sandra Barusan ada kabar Sandra telah meninggal Karena kejalanan mobil Lah Bersama temannya Semoga amal ibadahnya Terima kasih Hah What the fuck Anjing gue merinding Ini gimana maksudnya Maksudnya Sebenernya yang meninggal itu Dini dan Sandra Atau Sandra ikut meninggal Sama si bro Yang difoto sama si Dini tadi What the fuck Men Anjir 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 Gak nyangka gue Bentar-bentar Gue masih belum paham nih Yang Sandra tadi meninggal Katanya Berarti Yang meninggal sama si Dini Si Sandra Barengan Berarti si bro itu tadi Chattingan sama Dua orang Yang udah mati Gitu Atau justru Setelah Dini meninggal Dan kejadian ini Si Sandra ketemu sama si bro itu tadi Dan akhirnya dia kecelakaan Dan meninggal Coba jelasin geng Gue gak paham Anjir Wah gila Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa